Halo teman-teman, morning, how's life? Great, excellent, yay! Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas brussel verb. Brussel verb itu terdiri dari kata kerja yang ditambah adverb dan preposition dan menciptakan makna baru. Langsung aja ke contohnya. Jadi teman-teman, yang pertama, sesuatu ada ask someone out. Ask someone out artinya mengundang kencan. For example, Brian asked Judy out for dinner and watch movie. Brian asked Judy out for dinner and watch movie. Contoh yang nomor dua, teman-teman, itu ada go ahead, yang berarti lanjutkan. For example, please go ahead and eat before the food gets cold. Please go ahead and eat before the food gets cold. Terus, go ahead ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan ada temannya yang ingin lanjut ke pembicaraannya. Itu pakainya go ahead. Just go ahead, bukan continue-continue. Ya gitu, jadi pakainya go ahead. Lanjutkan contoh nomor tiga, teman-teman, yaitu ada think back. Think back, yang berarti ingat. For example, when I think back about my ex, I remember the good things. When I think back about my ex, I remember the good things. Kayak gitu ya, teman-teman. Dan, Sispina punya challenge buat teman-teman, yaitu make a sentence, buat kalimat di kolom komentar tentang ask someone out, yang berarti mengundang kencan. And, don't forget to take your friends that you want to invite for dinner. Dan, jangan lupa untuk take teman yang mau diundang kencan. Thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bahasa Inggris. And the last I say, miss, teribu. See you. See you. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!